. Shalom, selamat datang di Gembala TV. Konflik Israel, Palestina sudah berlangsung lama dan belum selesai. Kita tidak bisa pungkiri bahwa salah satu akar masalah konflik tersebut adalah ajaran agama. Palestina mengklaim bahwa menurut Al-Quran Yerusalem adalah milik Islam sehingga mereka yang berhak atas Yerusalem. Sedangkan menurut Israel bahwa Yerusalem didirikan oleh nenek moyang mereka sehingga merekalah pemilik sah Yerusalem. Siapakah pemilik Yerusalem yang sebenarnya? Dalam video kali ini kita akan menonton, Kupas Tuntas, Pemilik Yerusalem Menurut Agama, Sejarah dan Hukum oleh Dr. Bambang Noor Sena, seorang pakar sejarah kondang di tanah air. Selamat menonton! Di Yerusalem itu bangunan yang menjadi sangat penting sentral. Itu adalah yang disebut Bet Hamikdas, baik suci. Pertama-tama dibangun di zaman Raja Israel kuno yaitu Shalom. Tapi baik Allah ini mengalami penghancuran pada masa Nebukad Nisar. Lalu orang-orang Israel mengalami pembuangan di Babel. Kemudian ketika Tuhan bergenda mengembalikan mereka kembali ke tanah suci. Mereka pun kembali ke tanah suci. Baik Allah yang sudah hancur itu lalu diusahakan untuk dibangun kembali. Maka mulai pada zaman Isra, Nehemiah, Baik Allah itu mulai dibangun kembali. Nah di dalam upacara Yahudi di Yerusalem, itu pusatnya ada di Bait Allah di Yerusalem. Diperingati setiap tahun baru Yahudi yang dikenal Ros Hasana. Mereka membaca teks itu, kejadian pasal 22, ya itu tetap orang Samaria juga melakukan ritual yang sama. Disebutkan misalnya di sana tentang perintah untuk mengorbankan Iska. Orang Yahudi memahami pascah itu apa? Pascah keluaran dari tanah Mesir. Maka setelah mereka mecah-mecahkan roti, meminum manggur itu mereka mengatakan. Sekalipun inilah kisah pascah. Dimana Tuhan dengan tangannya yang perkasa telah menyelamatkan bangsa kita. Dari perbudakan di tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sekalipun kita memiliki kecerdasan, kekayaan, hikmat, apapun. Tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan kisah penyelamatan pascah. Lalu pada saat orang Yahudi sudah dibuang diaspora, dia menambahkan frasa begini pada saat perayaan pascah. Hari ini dulu kita bangsa budak, kita bangsa merdeka. Harapannya menjadi bangsa merdeka. Tahun depan kita di Yerusalem. Hari ini kita di sini, tahun depan kita di Yerusalem. Maka ini unik ya, bangsa yang sangat unik. Sudah terpencar-pencar di seluruh dunia selama 2000 tahun. Sejak kapan? Sejak runtuhnya baik Allah. Pada masa Jendral Titus, kalau menurut penanggalan kita sekarang, 5 Agustus tahun 70 Masih. Atau bertepatan dengan tanggal Tisa B.A.B. Tanggal 9 bulan Ibrani A.B. Tahunnya 823 setelah berdirinya kota rumah. Kalau menurut kalian dari Yulian. Itu bertepatan dengan 5 Agustus tahun 70 Masih. Kira-kira jam 3 petang. Baik Allah itu dilalap oleh api memasuki ruang Maha Kudus. Dan waktu itu menurut dokumen Yahudi yang bernama Migilot Ta'anit. Gunungan puasa. Itu dokumen ditulis tahun 160 Masih. Sejak saat itu orang Yahudi harus puasa perkabungan di Baitalah. Dan sampai sekarang mereka menangisi itu di bekas sisa tembok satu-satunya. Yang dikenal oleh orang non-Yahudi dengan tembok ratapan. Istilah tembok ratapan itu sebetulnya ejekan. Ejekan orang non-Yahudi. Lebih populer disebut dalam bahasa Arab. Haitun al-Mubaka. Tembok ratapan. Orang Yahudi sendiri suka menyebut dengan tembok barat. Hakotel hama'arafi. Tembok barat. Maka melalui deskripsi singkat ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya Yerusalem. Bagi orang Israel. Selama 2000 tahun. Sejak tahun 70. Sampai nanti dia memproklamirkan kemerdekaan. Yaitu kemerdekaan Israel. Tahun 1948. Bayangkan. Jadi lebih kurang kira-kira seribu sembilan ratus sepuluan tahun. Hampir kira-kira dari tahun 70 masih sampai tahap 1-9-48. Seribu sembilan ratus tahun lebih mereka terpencar-pencar di seluruh dunia. Dan mereka kembali ke tanah air mereka semua. Yaitu Israel. Itu catatan Alkitab. Itu nubuatan Alkitab. Karena itu unik. Bagaimana hukum internasional tidak kalang kabut dalam menentukan status Israel. Sementara negeri itu sudah mengalami pendudukan demi pendudukan dari kekuasaan bangsa asing. Maka karena pentingnya kota suci Yerusalem secara khusus. Kota suci Yerusalem yang disebut Irhakodes. Kota suci Yerusalem. Tetapi juga Eret Hakodes. Tanah suci Yisrael. Atau Eret Yisrael. Tanah Yisrael. Itu begitu penting bagi orang Yahudi. Nah, lalu secara kronologi dari zaman ke zaman. Kita melihat bagaimana sekarang ini kota suci Yerusalem secara khusus dan tanah Yisrael pada umumnya itu menjadi perebutan antara Yisrael dan Palestina. Ada yang membawa dalil agama. Ada yang tidak membawa dalil agama. Dan itu menarik. Karena apa? Ya, banyak orang Kristen bingung kemudian menyikapi itu. Katanya itu Israel menjajah Palestina, Pak. Nah, orang lain lagi mengatakan, oh tidak, itu memang haknya Israel. Tapi yang satu ekstrim mengatakan, pokoknya peta Israel harus tidak boleh ada di muka bumi. Itu tuntutannya Hamas, tuntutannya kelompok-kelompok Islam garis keras. Begitu di dalam forum-forum kajian bersama-sama, Kristen yang ikut-ikut ngomong, kita harus memperjuangkan hak Palestina. Ya, betul. Hak rakyat Palestina. Tetapi dalam konteks ini, tidak usah harus kemudian menyangkal deskripsial kitab tentang Israel. Kan begitu kan? Nah, satu pihak ketika kita membilai Israel, juga kita tidak boleh tutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina yang menjadi korban konflik itu. Karena banyak orang Palestina itu bukan hanya orang Muslim. Orang Kristen juga ada di antara mereka. Bahkan, orang Muslim pun ada yang menjadi warga negara Israel. Jadi warga negara Israel, negara Israel itu ya ada orang Yahudi mayoritas, Kristen urutan ketiga, Muslim urutan kedua. Jadi justru orang Kristen itu minim sekali di negara Israel. Nah, saudara-saudara, kita akan batasi pembahasan kita merungut bagaimana sejarah Israel. Ketika kemudian mereka terpencar-pencar di seluruh dunia itu, mereka itu ada yang ada di barat, di Eropa Barat. Tidak ada di Eropa Timur, ada yang di penua Timur. Seperti Yaman, Mesir, India, itu banyak orang Yahudi. Makanya kalau Anda membaca sejarah Islam, kota Yastrib, kota Madinah, sebelum dijadikan kotanya Islam yang disebut Madinah tu Nabi, itu ada tiga suku Yahudi yang di sana. Nah, kemungkinan mereka juga datang setelah tahun 70 terusir dari Yerusalem. Begitu juga di Yaman, begitu juga di Mesir, begitu juga di India. Nah, orang-orang Yahudi yang di Eropa ini, namanya adalah Askenasim bahasanya. Orang Yahudi tapi dialeknya dialek Eropa Barat. Misalnya kalau ngomong Safuot, dia tidak bisa ngomong huruf Tete, Safuot, tapi mengucapkan Safuos, Sabat, Sabas, itu Yahudi Askenasim. Ya, banyak orang-orang Israel yang sekarang jadi pejahat-pejahat pemerintah itu Yahudi Askenasim, karena mereka imigran alia dari Eropa, alia dari Amerika. Tapi kalau mereka dari Yahudi Spanyol, orang-orang Yahudi Spanyol itu lebih fasih bahasa Ibrani. Kalau ngomong Safuot, ya Safuot. Safuot itu Pentakosta maksudnya. Kalau ngomong Sabat, ya Sabat. Baruh Atah Adunai Elohenu Meleka. Ulam bahasanya lebih fasih. Begitu juga orang Yahudi, itu dinamakan orang-orang Yahudi Sefardim. Yang di Barat, Eropa Barat, Amerika, Yahudi Askenasim. Yang Yahudi di wilayah Eropa Timur, Spanyol secara khusus, namanya Sefardim. Orang-orang Yahudi yang di Yaman, di Mesir, itu namanya Misrahin. Jadi ada tiga kelompok itu bahasanya, dialeknya agak beda. Dan bahasa Ibrani sekarang cukup bisa dibedakan dengan bahasa Ibrani klasik dalam Alkitab. Nah, tapi satu mujijan luar biasa yang kita lihat bahwa. Bahasa Ibrani itu menjadi bahasa mati selama 2000 tahun. Bayangkan, 2000 tahun itu cuma jadi bahasa-bahasa di tempat ibadah. Paling-paling kalau di anak orang Yahudi, dia membaca itu kalau orang-orang Sefardim. Bahasanya begitu. Jadi mendayu-ndayu kayak Islam. Bukan kayak Islam-Islam kayak ini lebih tepat. Karena ini lebih tua dari pada Islam. Sambil meniup sufar itu. Terus kemudian kan mirip dengan Tapi kalau dia orang Yahudi dari Sepanyol, orang Yahudi Sepanyol yang mengucapkan, kalau orang Yahudi Askenasim mirip protestan, mirip Katolik. Karena pengaruh Barat Kristen itu kuat. Misalnya, Itu kalau Yahudi yang di Barat. Tapi baik yang Jangan salah paham. Dua-duanya gak percaya Yesus. Itu yang penting. Jadi jangan ke Yahudi-Yahudian. Sudahlah warisi gereja yang apa adanya. Kita ini mengwarisi multikulturalisme gereja. Ya karena Yesus itu memang Tuhan segala bangsa. Bukan hanya milihnya satu suku bangsa tertentu. Maka, kalau kita membaca alkitab pun, warisan bahasa yang multilingual itu, kita warisi. Perjanjian lama itu, Bahasa Ibrani. Dua ribu tahun lebih, Samaria, Yahudi berpisah. Kurang dari dua ribu tahun, sejak tahun 90, masih Kristen dan Yahudi berpisah. Tapi, Toratnya masih sama. Yaitu, Torat Musa itu loh. Dari kejadian, keluaran imamat, ulangan, bilangan, ulangan. Sama. Dua ribu tahun berpisah, Toratnya Yahudi, Toratnya Samaria, dan Kristen sama. Cuma orang Samaria tidak percaya dengan Yosua terus, sampai Maliaki dia tidak percaya. Karena apa? Kalau dia percaya kan, Yosua itu akhirnya tibanya, Yerusalem. Kalau kitab Yosua tibanya di Yerusalem, padahal Yerusalem tidak diahendaki oleh kota suci. bagian-bagian pertama kitab Yosua, dia ambil, ditempatkan setelah pasal 34, kitab ulangan. Jadi, bukan Torat Samaria berbeda atau, enam ribu ayat yang berbeda. Bukan enam ribu. Ayat-ayat dari awal kitab Yosua, diambil sama dia utuh-utuh, ditempatkan setelah pasal 34. Makanya jumlahnya lebih banyak. Kenapa? Karena dia tidak mau pilih semua Yosua, apalagi Nabi-Nabi. Karena arahnya kok semua membenarkan Yerusalem, gitu lah. Kira-kira seperti itu. Tapi yang penting, dasar Toratnya itu tidak berbeda. Orang Samaria punya Pasca, Yahudi banyak Pasca, Kristen juga, menggenapi Pasca itu dengan Pasca Kalvarinya Yesus. Nah, kalau orang Islam boleh saja dia menerima Torat, boleh saja. Tapi kan Torat yang dibayangkan sendiri, Torat yang diturunkan kepada Nabi Musa lewat Malika Jibril, namanya kepercayaan itu kan asasi setiap orang. Tapi kalau saya katakan, kami juga punya Torat, Pak. Saya bilang, iya, tapi Toratmu Torat dari alam lain, karena tidak pernah eksis. Toratnya Islam kan Torat dari alam lain, karena tidak punya eksistensi sama sekali. Dia hanya mengandaikan ada Torat yang digambarkan, diwahyukan. Tapi dia menolak Torat yang ada sekarang dalam tuduhan pemalsuan. yang justru ajaibnya itu apa? Kristen, Yahudi, Toratnya masih sama. Tapsirannya beda? Ya, Tapsirannya beda. Sesama Kristen saja, Katolik sama Protestan juga beda. Tapsir kok, apalagi beda. Satunya tidak percaya Yesus, satunya percaya Yesus. Tapi kitabnya masih sama, itu luar biasa. Nah ini menjadi bukti bagaimana alkitab itu tidak berubah. Secara khusus tentang Yerusalem, orang Yahudi punya keterikatan dengan baik Allah, khususnya, Hakotel Hama'arrafi, yaitu tembok barat, yang dikenal dengan Haitun Al-Mubaka. Orang Islam punya sejarah sendiri, yang dikaitkan dengan kunjungan Nabi Muhammad secara metahistoris. Bukan secara historis, itu metahistoris. Karena itu kan pengalaman iman kan, terhadap kota suci Yerusalem. Lalu apa? Katanya secara metahistoris, Nabi Muhammad naik dari Masjidil Aksa itu ke Sidratul Muntaha, secara metahistoris. Ya, makanya di atas tempat di mana menurut pandangan ini, selama dulu Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, kemudian sejak jamannya Kalifah Abdul Malik bin Marwan, tahun 695, didirikan masjid yang dikenal Dome of the Rock, Masjid Kuba Tusokroh, Masjid Kuba Biru, Kuba Mas, Masjid Kuba Mas. Lalu kira-kira tahun 705, anaknya dari Abdul Malik bin Marwan, namanya Kalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan, mendirikan satu masjid, yang dinamakan sesuai dengan ayat Al-Quran. Maha Suci Allah yang telah, apa namanya, menjalankan hambanya pada malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aksa. berdasarkan kata Masjidil Aksa, yaitu masjid yang jauh, Kalifah Walid bin Abdul Marik bin Marwan, jauh setelah zaman Nabi Muhammad, menamakan masjid ini, berdasarkan surat Isra tadi, dinamakan Masjidil Aksa, tahunnya 705, sementara Nabi Muhammad meninggal 632. Maka saya gunakan kata-kata metahistoris. Seperti itu sudah. Maka bagaimanapun alasannya, orang Islam mengakui itu sebagai tempat suci. Orang Kristen, dia punya Golgotha, juga di dekatnya baik Allah itu. Tapi karena orang Kristen memahami Yesus, tidak ada di sini lagi. Dia sudah bangkit. Dia secara emosional tidak terlalu terikat pada kota Yerusalem. Dia terikat pada nama Tuhan Yesus. Lebih terikat pada peristiwa kebangkitan Yesus itu. Meskipun orang Kristen juga sangat mencintai kota Yerusalem, karena eksistensi Golgotha ada di sana. Nah jadi tiga kelompok ini, memiliki pengalaman historis terhadap kota suci Yerusalem. Lalu Palestina dan Israel secara politik. Bagaimana dia memahami klaim-klaim ini kan? Ya. Lalu klaim historis itu miliknya Palestina. Atau miliknya Israel. Kita uji pertama. Sekarang kita uji klaim Israel dulu. Orang Israel selama 2000 tahun, mereka selalu berdoa, berharap, mendambah. Mereka selalu mengatakan, tahun ini kita di sini, lasanah haba'ah birusalem. Tapi tahun depan kita di Yerusalem. Itu bukti liturgis bahwa mereka selalu merindukan kota Yerusalem, sekalipun mereka terserak-serak di seluruh dunia. Yang kedua, di dalam teks yang tadi sudah saya kutip, yaitu, me gila ta'anit, gulungan puasa. Orang Yaudi mengakui dokumen itu tahun 160, baik Allah diruntuhkan, dibakar dengan api, tepat di tanggal 9 bulan ab, atau tanggal 5 Agustus tahun 70 Masai, sekitar sembahyang minkah, yaitu jam 3 petang. Tanggalnya, tahunnya, sampai jamnya dicatat. Artinya, kalau orang yang tidak terlibat betul dalam pengalaman sejarah Yerusalem, pasti tidak bisa menulis seperti itu. Iya kan? Itu satu. Bedakan dengan pengalaman metahistoris kaum Islam tadi. Identifikasi kota Yerusalem itu terjadi baru sejak jamannya kalifah Abdul Malik bin Marwan. Penamaan Masjidil Aqsa, itu dinamakan berdasarkan Quran. Jadi namanya sudah ada, masjidnya belum ada. Artinya ini berbeda dengan apa pengalaman orang Yahudi, di mana jamnya, tanggalnya, tahunnya, ritualnya masih ada sampai hari ini. Yang namanya, puasa perkabungan Tisabi Ab. Kemudian, data di luar Alkitab. Data di luar Alkitab, pertama saya menemukan, prasasti yang ditulis oleh Fir'on Meren Petah. itu berkuasa kira-kira tahun 1213 sampai dari 1203 sebelum Masjid. Dalam prasasti Fir'on Meren Petah itu disebutkan, Zir'il, maksudnya Israel, Zir'il Plat ben Perat. Israel telah dibiarkan gersang, benihnya tidak ada lagi. Ini setelah peristiwa Eksodus. Jadi Fir'on Meren Petah itu hidup setelah Fir'on Eksodus yang menceritakan penaklukan terhadap Yerusalem, terhadap Israel. Kemungkinan, dia telah menyerang wilayah Israel yang waktu itu sudah menetap jadi apa namanya, wilayah atau kekuasaan bangsa Israel pada zaman setelah Yosua. Itu bukti-bukti di luar teks Kitab Susi. Kedua, bukti-bukti dari zaman setelah Raja Daud. yaitu Prasasti Batu Mesa, Mesa Stun, yang ditemukan di Jordan. Kalau saudara pergi diarah ke Israel, Anda akan menemukan replikanya itu di Gunung Nebu, di gereja Franciskan Katolik. Di situ ada data arkeologinya yang namanya Batu Mesa. Di situ tertulis, itu zamannya Israel sudah terbelah menjadi dua. Israel di Samaria, Yehuda di Yerusalem. Kira-kira Prasasti itu muncul tahun 850, ada kata-kata Omri Melek Israel. Omri Raja Israel. Jadi artinya Israel sebagai negara yang berdaulat dengan teritorial tertentu, itu sudah ditulis dalam Prasasti Meren Petah. dari abad 12 sebelum Masyai, bahkan ada tertulis dalam inkripsi-inkripsi dari musuhnya Israel, yaitu Raja Mesa, yang kisahnya juga ada dalam Alkitab itu, disebutkan Prasasti Batu Mesa, itu 850 sebelum Masyai. Nah sekarang kita menguji bagaimana klaimnya Palestina. yang disebut Palestina itu pertama kali muncul, kalau data biblical, itu dalam kitab kejadian pasal 10, ayat 13 sampai 14. Di situ disebutkan Filistin, kata Filistin, Palestina, Filistin adalah keturunan Kaslihim. Kemudian ulangan, pasal 2, 23, dia menyebut tentang orang-orang Filistin dari Kaftor. Kaftor itu Yunani. dari Kaftor, termasuk 5 kota kuno yang disebut Pentatolis, Pentapolis, Polis itu kota, Penta itu 5. Apa itu? Gaza, Askelon, Asdot, Ekron, dan Gad. Nah kita melihat Goliath dari Gad, itu menjadi wilayahnya orang Palestina. Wilayahnya di mana? Dari seberang selatan ke utara, dari lembah Gaza, hingga sungai Yarkon. Tetapi orang Palestina yang disebutkan di sini tidak pernah eksis dari sebuah negara. Hanya pendatang baru dari Kaftor, maka di dalam terjemahan Alkitab Sebtuaginta, mereka disebut dengan tiga nama. Pertama, Polistin, Palestina, Helenas, orang-orang Yunani karena mereka datang dari wilayah Yunani, atau Alopuloi, bangsa-bangsa lain sebagai terjemahan dari kata-kata Goyim. Jadi termasuk orang Goyim di luar Israel. Penemuan arkeologi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa tempat-tempat di wilayah misalnya Asdot, Askelon, Gad, itu banyak ditemukan tulang-tulang babi. Artinya apa? Daerah itu pasti dulu daerah yang dihuni oleh orang-orang Filistin Purba. Nah pertanyaannya, Filistin Purba ini tidak pernah eksis jadi negara. Berarti berbeda dengan Israel yang jelas eksis jadi negara. Prasasti Meren Petah, Prasasti Batu apa namanya yang ditemukan di Jordan tadi. Batu Mesa di Jordan, Mesastun. Jelas itu ada eksistensi sebagai negara. Sementara Palestina, Filistin itu adalah pendatang. Tapi apakah Filistin dalam jaman Alkitab itu sama dengan Palestina sekarang? Itu yang jadi masalah. Nah, kita akan lihat contoh bahwa orang Palestina sebagai pendatang itu ditulis di dalam Sifanya 2 ayat 5. Yosabe Hebel Hayam Kretim Penduduk tepi laut orang-orang Kreti. Kreti itu pulau kereta dari Yunani. Yang kedua misalnya disebut juga tadi disebutkan Filistin Filistin Mek Kaftorin. Orang-orang Palestine yang datang dari daerah yang namanya Katfor. Ini menunjukkan eksistensi orang-orang pendatang di Yerusalem. Bagaimana dengan ungkapan Al-Quran sekarang? Nah, ini penting ini. Justru anehnya Al-Quran sendiri kalau ini dijadikan menunjukkan sebagai konflik agama. Justru di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah 21 menegaskan bahwa kepada Musa kaumnya Musa telah diberikan tanah suci yaitu Israel. Disebutkan di dalam Surat Al-Maidah 21 digambarkan Nabi Musa itu menyampaikan kepada kaumnya Nah, bagaimana teks ini kemudian dipahami oleh orang-orang pejuang Hamas Palestina sekarang sejak orang-orang Israel menolak Muhammad sebagai Nabi terakhir maka perjanjian ini sudah batal dan sekarang tanah Palestina itu sebagai tanah wakuf yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam sampai akhir zaman Nah, itulah Jadi, ini Quran ini katanya batal karena sejak orang Yahudi menolak Isa Al-Masih dan Muhammad kira-kira Nah, itu satu Kemudian kalau Palestina itu Palestina modern memakai dalil agama untuk menguasai Israel maka mereka harus mau disamakan dengan apa yang dikenal dalam Quran kaum 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 menjabarin kaum menjabarin orang-orang raksasa yang diusir dari tanah suci bersamaan dengan masuknya kaum Musa dan itu disebutkan di dalam surat Al-Maita ayat 22 kacau kalau itu dilakukan kalau dalil agama Israel terlalu kuat dalilnya baik dalil itu hukum apa internasional maupun data sejarah di luar Alkitab maupun data sejarah Alkitab bahkan Quran sendiri menyebut itu adalah miliknya Israel kan gitu kan lah ini repot yang ketiga sekarang nama Palestina modern itu yang dikenal sekarang apakah itu sama dengan Filistin ternyata tidak karena apa setelah runtuhnya Baet Allah tahun 70 Masehi kira-kira tahun 136 Kaisar Hadrianus menguasai Yerusalem secara lebih keras lagi pasca pemberontakan Barkobah Barkobah itu oleh Rabi Yahudi saat itu ditahbiskan jadi putra bintang itu adalah Mesias tapi ketika Barkobah kemudian ditundukkan oleh Romawi maka orang-orang Yahudi semua terusir semua saat itu nama Israel harus terhapus dari peta sejarah makanya dibuat sebuah strategi untuk menghapuskan negara Israel nah pada zaman dahulu disalahkan dijajah oleh Romawi pada saat kematian Herodes Agung ketiga anaknya diberikan warisan oleh pemerintah Romawi karena bangsa Yahudi tidak suka dan ketiga anak Herodes Agung ini yaitu Herodes Antipas kemudian Herodes Archelaus kemudian Herodes Filipus mereka tidak setuju dengan tiga-tiganya tapi dipaksa jadi tiga yang pertama wilayah Galilea yang diperintah oleh Archelaus wilayah satunya wilayah Antipas yaitu adalah wilayah Judea dan wilayah Samaria ketiganya ini diberikan pada anak-anak Herodes pada waktu Jenderal Kaisar Hadrian dengan para Jenderal yang menguasai Yerusalem akhirnya terjadi perluasan kota jadi wilayah Judea dijadikan privinsi wilayah Galilea dijadikan provinsi wilayah Samaria dataran tinggi Golan dijadikan provinsi maka wilayah Syria digabung dengan wilayah apa namanya Judea dan namanya adalah Syria Palestina nama Palestina justru yang mengangkat itu adalah Kaisar Pagan yang namanya Hadrianus maka wilayah untuk menggantikan nama Israel menghapus dari muka sejarah diperkenalkan istilah baru yaitu Syria Palestina itu abad kedua kota Yerusalem harus terhapus dari peta karena selama ada impian tentang kota Yerusalem atau tanah Israel nanti orang Yahudi terus menerus mengatakan lesanah haba'ah biru salayim tahun depan kita di Yerusalem selama nama-nama Israel Yerusalem tidak hilang dari ingatan orang Israel selama itu Roma tidak yakin bahwa Israel tidak bangkit lagi sebagai sebuah kerajaan maka kota Yerusalem bersamaan dan penghapusan kota Israel dihapus dan dinamakan dengan Aliyah Kapitulina dan nama itu dihabdikan untuk Dewi kafir mereka Aliyah Kapitulina menariknya kata Yerusalem tidak muncul dalam Al-Quran tidak muncul dalam Hadis Al-Quran tidak muncul satu kata pun tentang kata Yerusalem kalau Israel ada ya Bani Israel tapi kata Yerusalem tidak muncul tradisi Islam kemudian setelah Quran dan setelah Hadis menyebut Yerusalem dengan Al-Quds kota suci Al-Quds kota suci karena Yerusalem menjadi kota suci ketiga setelah Makkah Al-Mukarumah Madinah Al-Munawaroh dan Al-Quds yaitu kota suci ketiga kota Yerusalem yang menarik perjanjian Umar bin Khotob ketika memasuki kota Yerusalem dia adalah sahabat Nabi setelah Abu Bakar kemudian Umar lalu pada zaman Umar dia melakukan mistaq al-Umariyah yaitu perjanjian atau konstitusi Umar dia menyebut kata Yerusalem penduduk Ilya dan kata Ilya itu adalah dari kata Aliyah Kapitolina jadi artinya justru data dari sumber sejarah Islam klasik malah tidak menyebut kota Yerusalem sesuai dengan nama yang diberikan dari Torat kota Salem dan nama yang diberikan kitab Nabi-Nabi Yerusalem tapi nama yang diberikan oleh Kaisar Pagan yaitu Ilya Aliyah Kapitolina maka segala macam identifikasi secara teologis dari Quran maupun dari sejarah Islam akan merugikan Palestina kenapa yang jelas Quran tidak menyebut kata Yerusalem Quran malah menyebut kata apa namanya tradisi Islam kemudian malah menyebut kota Aliyah dan Aliyah itu membenarkan Aliyah Kapitolina kalau dia menyebut Filistin itu sama dengan tadi kaum raksasa yang dikalahkan Daud yaitu Guliat dan itu ada dalam surat Al-Maitah kaum raksasa yang yang diusir dari kota Tanah Suci begitu kaum Musa memasuki kota Suci itu ini sulitnya identifikasi keagamaan bagi perjuangan Palestina lalu sisa satu lagi kalau gitu apa yang harus dilakukan ya lihat dari hukum internasional sekarang satu-satunya begitu tidak bisa pembenaran secara agama kalau pembenaran agama Israel pasti menang yang jelas itu datanya tidak hanya ada dalam kitab suci baik taurat injil quran bahkan catatan-catatan sejarah yang menunjukkan bangsa Israel memang eksis sebagai bangsa tetapi hukum internasional memang tidak memiliki aturan yang jelas bagaimana kalau sebuah negara 2000 tahun sudah hilang kemudian kembali nah ini hanya ada di dalam rencana Tuhan tidak ada di hukum internasional ini 2000 tahun sudah meninggalkan kota Yerusalem jadi masalah disitu sudah pernah diduduki orang Roma setelah Roma Persia setelah Persia Roma lagi setelah Roma kemudian Arab setelah Arab kan bangsa Arab itu menduduki ketika jamannya dinasti Umayyah jamannya kalifah Abdul Malik bin Marwan lalu dinasti Umayyah runtuh jadi dinasti Abasiyah kemudian dinasti Mamluk Mesir terakhir adalah dinasti atau kekalifan Ottoman kekalifan Ottoman itu Turki Turki modern nah waktu perang dunia pertama tahun 1714 mereka kalah dengan lawan-lawan mereka karena Turki di pihak yang kalah perang maka otomatis daerahnya diserahkan kepada yang menang perang itu perang dunia pertama 1914 lalu diserahkanlah kepada Inggris sementara di wilayah Israel itu sudah ada orang-orang Arab ya orang-orang Arab itu sebetulnya Palestina model itu kan orang-orang Arab itu baik itu orang Kristen maupun orang Islam disitu juga ada orang-orang Yahudi yang mulai aliyah aliyah itu emigren dari benua Eropa dari Amerika dari Timur Tengah dari India semua masuk ke situ mereka membeli-membeli tanah orang setempat sebagian rampasi ya itu jangan diakui ada orang-orang Sionis yang rampasi tanahnya orang-orang Palestina Kristen seperti yang dialami oleh Abuna atau pendeta Elia Sakur keluarganya dirampas kebun anggurnya alasannya dijadikan apa itu ternyata dimiliki oleh pemerintah orang Israel itu diselesaikan tidak di dalam kontek negara tapi dalam kontek penegaan HAM harus dipilah mana bukan Palestina sebagai negara tapi rakyat Palestina itu yang terjadi makanya pada saat sekarang ini ada seorang Arab Kristen Palestina namanya adalah Hanan Nasrawi dia selalu memenangkan diplomasi di forum internasional kalau pihak Hamas pihak Hamas itu pihak Islam yang garis keras itu munculnya setelah Intifadda tahun 1987 mereka selalu mengatakan hapus peta Israel dari muka bumi ya itu kan cakar BDW karena ini tanah wakob umat Islam sampai akhir zaman dia semaunya sendiri kan gak begitu hukum internasional dokumennya gak ada seperti itu tanah wakob itu kan urusanmu tahu hukum internasionalnya seperti apa Hanan Sarawi sadar sebagai seorang kesen dia tahu Alkitab pasti bukan dia tahu Alkitab dia tahu dokumen-dokumen sejarah bahwa kalau kita memakai dalil keagamaan kita mesti kalah karena memang baik Al-Quran maupun Al-Kitab kalau dalil agama membenarkan kepemilikan Israel lalu dia pakai dalil Ham waktu saat ada konflik tanah bahwa ada orang-orang Israel yang menguasai tanah itu secara paksa pembayaran kehantirugi gak dilakukan orang ini terus ditanya di forum internasional di PBB orang yang bersangkutan itu dihadirkan ini tanah milik siapa negara Israel mengatakan ini tanah wilayah Israel ya saya tahu ini wilayah Israel tapi tanah itu miliknya siapa ini kan ini tanahnya pemerintah Republik Indonesia tapi gereja ini sertifikatnya namanya siapa kan itu kan persoalannya tetangga sebelah itu masa ada sertifikat miliknya Republik Indonesia itu enggak kok sertifikatnya itu punya siapa misalnya punya Tuan Samuel Tuan Samuel berasal dari mana tanah ini dari Bapak saya Tuan Dawud Bapak Tuan Dawud dari mana oh dari kakek saya Tuan Sulaiman oh jelas mana sertifikatnya ini sertifikatnya sertifikat ini tidak dicabut ketika Israel menguasai tempat ini terus kemudian forum internasional mengatakan serahkan ini kepada yang punya bahwa wilayah ini sekarang menjadi wilayah Israel itu no problem silahkan itu wilayah negara tapi sertifikatnya siapa orang ini serahkan kalau kamu mau beli ya beli dengan harga yang layak itu yang terjadi jadi antara penyelesaian secara HAM secara pribadi dengan penyelesaian secara politik tapi sekarang kita runut bagaimana sejarahnya Israel secara modern setelah tahun 1914 Turki kalah perang Palestina diserahkan kepada Inggris karena pihak pemenang lalu Inggris mengeluarkan mandat yang namanya Deklarasi Balfour Deklarasi Balfour itu dikeluarkan tahun 1917 dengan ketentuan bahwa tempat ini Israel adalah tanah air bagi bangsa Yahudi nah lalu menimbulkan protes bagi orang-orang lokal yang menghuni tempat itu sebelum pendatang-pendatang Yahudi datang ke tanah Israel ketika terjadi proses rakyat itu mereka kan warga negara dulunya kan warga negara Turki tapi kan Turki sudah kalah perang dunia pertama lalu diserahkan kepada Inggris Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang mengatakan itu tanah milik itu tanah air Israel orang-orang yang menduduki tanah itu sebelum Israel datang artinya orang-orang Yahudi yang datang dari barat tadi keberatan lalu pada tahun 1937 dikeluarkan yang namanya Komisi Lord Phil karena orang yang namanya Tuan Phil maka Lord Phil disana dibuat obsesi pilihan tanah Israel di tanah yang sama itu di tanah suci itu pembentukan dua negara dalam koeksistensi damai yaitu negara Israel dan negara Palestina itu ditawarkan tahun 1947 1947 dikeluarkan lagi resolusi PBB 181 yang mengatakan mengulangi kembali solusi dua negara di tanah suci ada dua negara yaitu negara Israel dan negara Palestina dengan catatan kota Yerusalem tidak boleh Yerusalem Timur tidak boleh menjadi ibu kota salah satu negara yang berkonflik Yerusalem Timur ditentukan statusnya secara hukum internasional sebagai korpus separatum sebagai bagian yang terpisah di bawah hukum internasional tahta suci Fatikan sepakat dengan PBB Israel sepakat dengan PBB tetapi orang Palestina menolak karena dihasut oleh suku orang-orang Arab tetangganya tidak bisa tidak bisa mereka tidak mau terima status wilayah tanah suci itu statusnya kosong kekuasaan karena apa ini kan statusnya masih di bawah mandat internasional mandat inggris yang memenangkan perang dunia pertama kan itu kan berarti statusnya apa statusnya dia apa namanya kosong ketika orang-orang Palestina masih sibuk menolak dan mereka punya agenda menghapus Israel dan tidak ada negara Israel sampai kapan pun juga di wilayah Palestina sementara status negara apa itu wilayah itu dalam kondisi tidak lagi di bawah Turki karena Turki sudah kalah perang sama lawan-lawannya yang antara lain Inggris Israel curi stat untuk kemerdekaannya ya mumpung ini masih kosong tidak di wilayah siapa-siapa kemudian ada deklarasi balfur yang mendukung itu tanah Israel soal Palestina nanti tidak terima tunda urusan lain yang penting sudah ada jalur hukum bahwa ini adalah statusnya kosong maka dia proklamirkan kemerdekaan 14 Mei 1948 itu kira-kira seperti itu jadi kalau saya membahasnya kan nitral saya ngomong sejarah yang sejarah begitu 14 Mei 1948 negara Israel diproklamirkan negara-negara Arab mengroyok Israel salah satunya Libanon Suria Irak Jordan Mesir dan Saudi Arabia negara-negara Arab yang meroyok Israel itu tidak semuanya Islam Libanon mayoritas Kristen waktu itu jadi tidak bisa kita batasi hanya konflik agama lima negara tadi kalah semua sama Israel dan ini orang yang Giran pengamat militer Jogah Iran ini negara kecil baru bangkit begitu kok bisa menang sama negara-negara raksasa dari lima negara Libanon Suriah Irak Jordan Arab Saudi bahkan kemenangan itu telah menambah wilayah yang dulu kan ditentukan ini wilayah Israel ini wilayah Palestina oleh mandat PBB resolusi 181 dengan kemenangan perang itu dia menambah wilayahnya 50% lebih jadi dari dulu yang menjadi wilayahnya Palestina sekarang menjadi wilayah Israel nah ini kan bukan pencaploan ini menang perang salahnya sendiri kamu menolak kemarin kalau kamu menerima opsi dua negara selesai kan wilayah masing-masing ini kamu menolak kemudian kamu melawan kami kemerdekaan kami kami perang dan kamu kalah ketika kalahkan kemudian wilayah yang dimenangkan tadi secara hukum internasional diakui sebagai pemenang perang seperti kasusnya menangnya perang apa namanya Inggris dan sekutunya atas Turki dan sekutunya gitu lah kira-kira nah perlawanan tidak berhenti mulai muncul selain perang tahun 48 lalu disusul lagi perang 6 hari tahun 1967 terakhir perang Yom Kippur 1973 diperang Yom Kippur itu menarik orang Yahudi pada masa raya kan tidak boleh perang diserang mendadak tapi ya menang akhirnya nah ketika Israel itu menang ini menjadi problem bagi apa negara-negara itu kemudian perjanjian terus dilakukan muncul lah Yasser Arafat solusi dua negara tadi diterima oleh Arafat Arafat menerima solusi dua negara tapi pada pihak lain tetap intifadah jalan artinya ada orang Palestina moderat di garisnya fatahnya Arafat ini lalu orang Palestina yang garis keras faksi agama melahirkan yang namanya Hamas pada saat keras-kerasnya intifadah itu tahun 1987 akhirnya sejak saat itu Palestina terbelah menjadi dua yaitu faksi Hamas dan faksi fatah yang terjadi seperti itu nah pada saat sekarang ini setelah pemilu tahun 2006 ya kemudian sebelum itu ya tahun 80-an itu sampai Presiden Anwar Sadat mati terbunuh itu kan karena perjanjian damai dengan Israel nah 50% lebih dari kemenangan perang tadi lewat meja perundingan sama Israel dikembalikan ke Mesir makasih saya kembalikan ya pilih Jordan juga ini milik kamu tapi kamu jangan ganggu saya lagi ya nah makanya sejak saat itu Jordan sama Mesir sekarang menjadi sahabat Israel Saudi menjadi sahabat Israel Iraq belum Lebanon masih keras ya kan itu yang terjadi sekarang ini nah kemudian baru-baru beberapa tahun terakhir ini mereka ingin menerima solusi dua negara damai tetapi minta wilayah sebelum perang yang gak bisa dong loh kamu kemarin kan ngelawan perang setelah perang saya menang masa wilayah yang sebelum perang yang ditentukan PBB kamu minta lagi gak bisa jadi itu dikatakan pencaplokan wilayah-wilayah Palestina itu sejatinya tidak seperti itu kemudian yang terakhir pemindahan apa namanya kedutaan Israel yang kedutaan Amerika yang selama ini ditelafat dipindah ke Yerusalem heboh di seluruh dunia orang Indonesia ikut heboh apa namanya mengadakan demo bahkan sumbangan beras kepada Palestina orang orang Palestina kan gak makan nasi berasnya dimakan siapa sekarang pemilu tahun 2006 kemudian Hamas ikut pemilu Fatah ikut pemilu Fatahnya kalah dengan Hamas faksi Islam keras menang kenapa kekalahan Fatah salah satunya partai nasionalis ini korupsi ini sejak dulu sama begitu makanya kalau anda ke partai nasionalis hati-hati jangan mencintai Mamun ideologinya bagus tapi mentalitasnya rusak karena disana terkenal sekali orang-orang Fatah itu banyak melakukan pungutan-pungutan pada rakyat Palestina di tengah-tengah kesulitan seperti itu maka rakyat Palestina pro kepada asal beda dengan Fatah Hamas menang telak waktu menang telak itu kemudian negara-negara barat kebingungan wah ini kalau partai garis keras ini menang ini tidak ada lagi perundingan terhadap Israel maka kemudian salah satunya bantuan untuk Palestina yang itu sebenarnya tersalur tidak tahu kemana untuk bikin merakit bom itu tidak tahu kemana itu langsung ditarik kemudian setelah ditarik diadakan lobbying-lobying lagi waktu Ismail Hanieh masih menjadi apa namanya Presiden eh Perdana Menteri tapi Presidennya dari Presidennya dari Fatah yaitu Mahmut Abbas nah sekarang ini jujur wilayah Gaza itu wilayah menjadi markasnya Palestina Faksi Hamas wilayah West Bank wilayah apa jalur apa itu tepi barat itu wilayahnya Fatah sampai hari ini coba kalau Palestina tidak terlalu apa temperamental sabar itu kan orang sabar lebih daripada pahlawan pasti dapat lah orang menolak opsi dua negara damai koeksistensi dalam satu wilayah sudah nolak memerangi setelah perang telah minta lagi yang ini gak bisa dong ini ini bahasa vulgarnya seperti itu karena ini konsumsi jemaat tak lama pintuanku datang bahwa saya masuk sana tak lama bagi Tuhan aku datang bahwa saya masuk sana oh Jerusalem Jerusalem kota mulia hatiku rindu kesana oh Jerusalem kota mulia hatiku rindu kesana tak lama laki Tuhan ku datang lah bawa saya masuk sana tak lama tak lama lagi Tuhan ku datang lah bawa saya masuk sana lama ketika pada Oh Jerusalem Kota mulia Hati ku rindu kesana Oh Jerusalem Kota mulia Hati ku rindu kesana Tak lama lagi Tuhanku Datanglah bawa saya masuk sana Tak lama lagi Tuhanku Datanglah bawa saya masuk sana Bawa saya masuk sana Bawa saya masuk sana Terima kasih kerana menonton